Welcome to SimpleSport Ethergrass Hey guys, saya ingin upgrade RC guys Untuk konten petualangan RC kita guys Nah, kalau kemarin kita menggunakan MN-D90S Nah, itu kan size-nya 1 banding 12 ya guys Size-nya kecil Jadi RC-nya gampang kebalik Kita upgrade menggunakan MN-Triple-Nine Saya bakal ngasih video Step-by-step-nya Kita upgrade ini RC sampai Dia jadi ready untuk FPV-nya Nah, untuk petualangan RC kita guys Ya, mungkin ada beberapa yang saya potong-potong Mungkin kayak nyambung-nyambung kabel ya Itu nggak perlu di video-in banget Jadi kalian nanti lihat aja Apa aja yang kita ganti dan bagaimana prosesnya Yang pertama-pertama ini Saya bakal merubah Elektroniknya guys Elektroniknya itu penting banget kita ubah Karena disini untuk jangkauan transmitter Dari bawaan MN-Triple-Nine itu nggak jauh Jadi kita upgrade menggunakan Remote dari HotRC yang 6 channel guys Nah, ini udah ada receiver Udah ada barang-barangnya Jadi kita tinggal naikin ke RC-nya guys Ini barang-barang copotan dari MN-D90 saya kemarin Oke, kita buka dari bodinya guys Nah, untuk bodinya udah terlepas Jadi ini adalah jalaman dari MN-Triple-Nine Ya, mungkin udah banyak ya Youtuber yang mereview dari Dalam MN-Triple-Nine Kita nggak usah kita review banget Ini bunyi guys Udah lah ya, biasanya aja Kita mulai upgrade dari Elektroniknya guys Yang pertama kita cabut dulu Ini elektronik bawaan dari MN-Triple-Nine Kita pindah ya guys Ini tweet on-off-nya saya nggak suka Ini tweet on-off-nya di bawah ini Susah banget guys Kena ke Staring dari servonya Nah Setup off Kemudian ini Motor Oke Traged ya guys Ngelihat RC yang 2 jutaan Tapi Elektroniknya Seperti RC QD Ya, maksudnya aja guys Brand dari Negara tetangga ini Ini receiver Reciver Ya, IC dan receiver Tergambung Kita cabut Oke Udah clean Gampang banget ya guys Untuk strip Untuk strip baterai kita lepas Karena saya nanti baterainya Mau kita ganti posisinya Disini lumayan susah ya guys Untuk penempatannya Nah, oke Disini saya menggunakan Ini ESC Dan sudah saya rangkai Untuk Supply baterai dari kamera FPV-nya guys Oke, jadi ini yang kecil-kecil Ini yang reward ini guys Ini Kabel dari kamera FPV Nah, sementara yang asli Bawaannya itu Hanya ada Kabel Baterai Eh, ini kabel motor Baterai ESC ke receiver Dan Sweet on off Nah, itu aja Oke Ini kita penempatan Kita harus cari juga Ini penempatan yang Gimana rapinya ya guys Disini bagusnya Reciver kali ya Kita coba buka ini guys Terima kasih Ini MN Sepertinya Sudah menyiapkan Box Untuk Kalau kita mau Upgrade elektronik Kita letakin Disini aja guys Ya, saya gak tau ini Gimana maksudnya Apakah ini downgrade Dari salah satu RC Seri tertinggi Atau Sasisnya gimana Dia ngambil dari RC lain Yang jelas Ini aneh banget Ada box Yang nganggur Di bagian Sasis bawah MN999 ini guys Ya, kita manfaatkan aja ya guys Fasilitasnya Kalau ada box kan Lebih aman ya guys Dari Air atau apa Nah, kan kosong guys Oke, disini Kalau kita masukin Reciver Apa Wah, pas banget Fit banget Cuman Rencana saya mungkin Ini untuk Reciver ya Atau Reciver Di luar kali ya Reciver di luar deh Ini kita masukin Di Apanya aja Buat Ini Di AC aja deh Nah, mungkin disini Kita harus Ngelubangin Buat Baterainya keluar guys Kambil baterainya keluar Oke Kita panasin solder guys Nah, ini udah kita sambung ya guys Soketnya itu Menggunakan Soket asli Bawaan dari Electronic MN999 Seperti Soket dari Baterai Di plugnya Kemudian ini Soket dari Motor guys Ini kita potong Langsung dari Electronic MN999 Gak masalah Yang penting disini Dia rapi Dan ini Jangan lupa Nanti kita tutup Menggunakan Isolasi bakar ya guys Karena kalau gak itu Ntar Bisa short Bisa arus pendek Consulate Dan error guys Oke guys Setelah ISC terpasang guys Sekarang saya mau Meletakkan penempatan Dari Receivernya guys Rencana saya Receivernya mungkin Kita letakin Di tengah Gini aja ya guys Nah disini aja Saya pengennya Electronic Full Di sasis guys Jadi untuk Di Kabin Mobilnya itu Di Untuk Bagian storage ini Itu clean Bersih Jadi kalau kita Lihat dari kamera Enak banget guys Gak ada elektronik Seperti mobil aslinya guys Oke Jadi ini kita Sambung aja guys Kita solatip ya guys Oke guys Oke guys sudah kita Double tip Kita tinggal Masangnya Kesini guys Mungkin antenanya Ini kita Hadapin Ke depan Karena di belakang Ada gearbox Kita gak mau Ganggu Takutnya dia Kena Ke Ininya guys Apa Kopel Gardanya ini guys Oke Kita pasang Rapi-rapi ya guys Waduh Saya tengok Beba ini guys Oke Penempatannya disini Gak begitu ke belakang Karena nanti Takutnya Kabelnya semeraut ya guys Ini sudah terpasang Kemudian Kita atur Di kabelnya Ini Untuk ESC itu Channel 2 ya guys Channel 2 Kita pasang dulu guys Kabel ntar kita susun Ke belakangan aja Hadapnya kemana ya guys Ke depan sini ya guys Oke Kemudian Untuk servo Itu Di channel 1 Nah Oke guys Ini kita bakal dulu Salah tipnya guys Sampai jumpa di video Oke guys ini uji coba aja Kemudian switch on opium kita pasang Jadi langsung satu tabel aja guys Oke kayaknya kita salah ini guys Nah kebalik ternyata guys Oke itu udah connect Oke servo udah connect Oke sekarang kita coba motor guys Coba hitam sama hitam dulu Oke ini Oh kebalik guys Enak banget guys Pakai elektronik ESC Selain elektronik dari MN ya guys Kemudian kita padu dengan remote hot RC Itu enak banget guys Sensitifitasnya dapat banget Buuh asik guys Oke kita pasang-pasang lagi guys Oke Rapi-rapinya nanti aja ya guys Kita fokus ke pemasangan kabel dulu Nah mungkin untuk hari ini Kita batasi videonya di pemasangan elektronik Untuk ESC dan receivernya dulu guys Karena kalau kita larusin panjang banget guys Kalian bisa mungkin seharian penuh Nonton video saya Jadi kita batasi sampai segini dulu Upgrade untuk MN999 kita guys Kita sambung di next videonya Kita ambil per video itu Misalnya seperti ini kita upgrade elektronik dulu Nanti pemasangan kamera Kemudian pemasangan lampu Dan lain-lain Nah kita bagi-bagi partnya Agar videonya gak panjang banget Oke Terima kasih Buat kalian yang udah nonton Kalau ada pertanyaan Kalian bisa komen-komen di bawah aja Saya jawab semampunya saya Oke guys Segitu dulu video kita kali ini Terima kasih yang udah nonton Jangan lupa Kalian subscribe channel saya Link dan komen Lalu bunyikan juga loncengnya Agar kalian sampai setiap minggu Kita bakal main RC lagi Thanks for watching Saksikan terus Simple Sport Nitro Geres Terima kasih